Bismillahirrahmanirrahim Ada pun bagaimana nih toleransi antar madhab Pertama apa? Dalam Islam itu akan ada 4 madhab yang sangat masyur ya Apa itu? Madhab Maliki, Madhab Hanafi, Madhab Syafi'i, Madhab Hanbali Kalau di Indonesia yang paling terkenal Madhab Syafi'i Nah bagaimana kita melihat bagaimana para ulama madhab itu Pak Di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan Pertama, kalau perbedaan pendapat itu Jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijma Mereka bantah, bahkan mereka keras terhadapnya Makanya Imam Syafi'i Rahimallah Membantah Bishr Al-Marisi yang mengatakan Bahwa Allah tidak punya sifat, tidak punya nama Imam Syafi'i menyesatkan kelompok yang mengatakan Bahwasannya Al-Quran itu makhluk Imam Syafi'i Rahimallah juga menyesatkan Suatu kelompok yang mengatakan bahwa takdir tidak ada Kenapa? Karena itu semua jelas bertabrakan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijma' para ulama Tapi dalam permasalahan yang tidak ada nas dan tidak ada ijma' Dimana memang para ulama masih berbeda pendapat Dan tidak ada nas yang tegas dalam masalah-masalah seperti itu Mereka biasanya tidak saling memaksakan pendapat mereka Mereka hanya memilih mana pendapat yang paling kuat Tapi tidak memaksakan pendapat mereka Dan tidak memaksa orang lain untuk ikut pendapat dia Tidak sama sekali Makanya ini madab mereka Dan itu sikap mereka Karena masalah-masalah yang sifatnya tidak ada nas dan tidak ada dalil yang setegas Terjadi banyak perselisihan dalam memahami Maka pada waktu itu kita juga jangan saling memaksakan pendapat Apa hukumnya membaca Al-Fatihah di belakang imam Imam Syafi'i mengatakan wajib Imam Abu Hanifah mengatakan gak boleh Masing-masing punya dalil? Punya Imam Syafi'i dalilnya apa? Hadis Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah Kata Imam Syafi'i Menunjukkan kepada lafad yang maknanya umum Berarti mencakup padanya imam dan makmum Imam Abu Hanifah dalilnya apa? Bahwa bacaan makmum ditanggung imam Karena makmum sudah ditanggung oleh imam Berarti makmum gak perlu baca apa-apa Karena sudah ditanggung imam Imam Ahmad tengah-tengah Kata Imam Ahmad Untuk sholat yang dikeraskan bacaannya Diam berdasarkan ayat Apabila dibacakan Al-Quran Dengarkan dan diam Supaya kamu dirahmati Tapi kalau imamnya bacanya tidak dikeraskan Baca Karena pada waktu itu Sedang tidak dibacakan Al-Quran Kepada kita Sehingga terjadilah perselisihan dalam hal ini Nah kewajiban kita melihat Mana yang paling kuat pendapatnya Melihat dalil-dalilnya Melihat Setelah kita lihat dalil-dalilnya Kita telusuri Mokau saya akan lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i Silahkan amalkan Tapi jangan memaksakan pendapat anda kepada orang lain Jangan anda berkata Kamu harus ikut saya Kalau enggak kamu sesat Salah besar Pak Seperti ini Makanya Imam Syafi'i apakah memaksakan pendapat beliau kepada Imam Ahmad demikian Tidak Sama sekali tidak Makanya disini harus kita cerdas Mana permasalahan yang jelas Ijma' ulama sudah terjadi Karena seluruh ulama Bersepakat Ya Para ulama Mengatakan Bahwa Ijma' itu dalil Ijma' itu artinya Kesepakatan ulama seluruh dunia Ya bukan kesepakatan ulama Indonesia saja Enggak Cukup Yang namanya Ijma' itu artinya Kesepakatan seluruh ulama dunia Maka dari itulah Bapak sekalian Nah disini Masalah-masalah yang sifatnya jelas sudah ada kesepakatan para ulama Jelas dalilnya gamblang sekali Maka pada waktu itu Kita harus ikuti kesepakatan tersebut Tapi dalam masalah yang memang tidak ada Ijma' Dan masih diperselisihkan oleh para ulama Tidak ada Nas Kita tidak boleh saling memaksakan pendapat Kita hanya menguatkan pendapat yang kita pandang itu kuat Makanya Bapak sekalian Ketika ada seorang ulama berpendapat dan bertabrakan dengan dalil yang jelas Sohih Sohih Gamblang lagi Maka para ulama pun mengingkari contoh Imam Abu Hanifa Berpendapat yang namanya Arak Itu hanya yang terbuat dari anggur saja Ada pun kalau terbuat dari apel Atau dari rambutan Atau dari selen anggur Tidak disebut Arak Sementara Imam yang tiga Yaitu Imam Malik Imam Ahmad dan Imam Syafi berpendapat Semua yang memabukan itu Arak Dan pendapat Imam yang tiga ini Pak Kuat sekali Berdasarkan hadis Kullu muskirin khamrun Wa kullu khamrin haram Setiap yang memabukan itu Arak Dan setiap Arak itu Haram Maka dari itu pendapat Imam yang tiga tegas Mengatakan bahwa pendapat Abu Hanifa salah Salah Sekarang Pak Kalau ada pemuda Yang lagi mabuk-mabukan Kemudian Bapak ingkari Kalau pemuda ini berkata Eh kata Abu Hanifa Yang gak boleh itu kalau dari anggur Ini bukan dari anggur ini Ini dari singkong Dari tape Jadi hormati dong pendapat Abu Hanifa Oh gak bisa Pendapat Abu Hanifa bertabrakan dengan apa? Dalil yang sudah sangat jelas Tegas gamblang Nah disini ya Pak Kita harus cerdas Bisa melihat Mana yang memang bisa kita teoransi Mana yang kita tidak bisa telor Teloransi Ya Ya khotar iman Azakumullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!